hai oke hal youtube kali ini saya akan mereview sebuah indikator gear yang udah saya pasang di cb-150r dan indikator ini berbasis microcontroller dan ini dia nyalanya hai oke jika akan akan tertarik untuk membuatnya jangan kemana-mana ya simak videonya sampai habis oke halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di Jabunyeperik oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah modul atau display indikator gear yang bisa dipasang di semua motor kecuali metik ya oke yang beberapa hari kebelakang saya telah membuat beberapa video untuk pemasangan modul hajar dan memasang bagaimana cara memasang sebuah indikator gear nah pada waktu itu saya membuat tutorial tentang bagian cara pemasangannya nah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaiannya dan displaynya yang tentunya nantinya bisa dipasang di semua motor Oke tentunya sebelum lanjut ke video semoga teman-teman semua rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini tetap ada pada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga sehat selalu dan juga enteng rejeki ya Oke untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini saya berbasis microcontroller ya Oh Muhammad sini saya ada satu buah modul Arduino Uno kemudian kabel jumper Oke nanti saya terangkan kemudian sisi ada kabel USB USB 20 dan kepala yang ke printer ya kemudian yang terakhir di sini ada laptop tentunya Oke untuk tahap pertama teman-teman bisa merangkainya dengan seperti ini untuk skematiknya ini ya udah saya buatin Oke dirangkai seperti ini ini tujuh segmen saya menggunakan common anoda ya jadi led tujuh segmen ini kan ada dua macam nih ada yang common anoda dan common cathode common anoda ini adalah led yang dirangkai yang kaki plusnya atau ya kaki plusnya digabungin menjadi satu maka bisa disebut juga common anoda kemudian untuk common cathode nya untuk yang digabungin jadi satunya adalah kaki-kaki di bagian minnya atau crownnya maka disebut common cathode anoda oke teman-teman rangkai seperti ini sesuai ya sesuai yang ada di skematik yang udah saya bikin seperti ini dan untuk plus kemudian ini nanti ke pin 2 Arduino pin 3 pin 4 pin 5 pin 6 pin 7 dan pin 8 oh iya untuk yang pin 9 saya nggak konekin ini untuk dotnya disini saya nggak nyalain oke teman-teman bisa nyalain ya untuk dotnya di kaki yang ini di dp ya display fitur kemudian di konekin ke yang terakhir disini ke kaki nomor 9 disini oke jika teman-teman sudah merangkainya teman-teman bisa hubungkan seperti ini atau bagaimanalah caranya yang penting dari 7 segmen ini bisa terhubung dengan kaki-kaki ini yang sesuai dengan skematik yang saya bikin oke kemudian ini untuk plusnya atau commonnya disini saya menggunakan resistor 60 ohm 560 ohm oke kita colokin ke 5 volt kemudian satu buah kabel jumper lagi ke ground ini nanti untuk mencoba ya untuk mencoba untuk g1 g2 g3 dan sampai g6 nya oke kemudian kita colokan seperti ini kemudian nyalakan laptop dan buka Google Chrome pastinya terkoneksi dengan internet ya sudah nyala oke tahap selanjutnya teman-teman buka Google Chrome sini udah saya siapin dan teman-teman download dulu download terlebih dahulu short kodenya atau apa namanya program ya kode programnya ya yang udah saya siapin untuk cara downloadnya itu udah ada di deskripsi ya di bawah tinggal klik aja tinggal download jika sudah selesai mendownloadnya teman-teman buka file-nya kan rara seperti ini kita klik kanan kemudian ekstrak oke jika udah menjadi sebuah folder maka tinggal buka foldernya dan ini untuk skematiknya kemudian ini untuk kodenya ya kode programnya oke ini untuk skematiknya udah teman-teman lihat tadi di awal video ya kita close aja kemudian teman-teman tinggal buka programnya dan pastikan teman-teman udah terinstall juga apa ini namanya Arduino ID nya ya saya disini menggunakan Arduino ID versi 185 oke kita langsung buka hit kan enter nah jika sudah seperti ini maka udah teman-teman tinggal upload aja dan cek dulu disini untuk pergi ke tool dulu teman-teman pergi ke tool dan disini untuk portnya pilih yang Arduino Uno kemudian tool lagi untuk portnya konekkan dengan port yang terhubung dengan Arduino Uno ini kemudian ke tool lagi ininya bisa pakai ini oke oke setelah itu kita klik centang untuk mem kompil ya apakah kode ini error atau tidak oke bisa diperhatikan ini sedang berjalan jadi teman-teman bisa klik centang ini atau dengan cara kontrol R untuk mengetahui atau mengkompil kode ini error atau tidak nah disini udah ada ya don compiling don compiling berarti tandanya kode tidak error jadi jika teman-teman yang mau mengetahui error jadi nanti disini ada timbul oran kalau orang nah orang jika orang seperti ini maka error tidak dapat di upload karena disini kau menandakan kesalahan kesalahan sebuah fungsi ya oke kita kompil lagi oke sekarang kita upload ke bor Arduino nya dengan cara klik panah yang ke kanan ini atau oke sorry tinggal klik panah yang ke kanan ini atau dengan cara di bor di keyboard kontrol dengan u ya berbarangan oke program udah berjalan dan disini terdapat tulisan don uploading oke don upload ya pokoknya kalau disini tulisannya don upload berarti upload ke bor Arduino sudah selesai sudah berhasil tapi kalau jika disini mengandakan oran maka penguploadan dianggap gagal oke ini adalah sebuah modul indikator gear yang ini udah berfungsi ini jadi ini tinggal ditekan ya jadi sesuai skematik tadi untuk pin 2 sampai 9 itu untuk ke display nya kemudian untuk gear satunya adalah gear 0 maksud saya gear netral itu pin 10 pin 11 nya untuk gear 1 pin 12 untuk gear 2 pin 13 untuk gear 3 kemudian pin A0 disini untuk gear 4 kemudian A1 nya buat 5 A2 nya buat 6 oke sekarang kita coba langsung konekan oke sesuai skematik kita hubungkan ini ke ground ini anggap aja speed netral di motor ya kita hubungkan ke pin 10 oke ini menandakan angka 0 berarti posisi motor dalam gigi 0 atau netral oke untuk selanjutnya kita pindah gigi ke gigi 1 sorry gigi 2 itu kita balik lagi 0 1 2 3 4 nya pindah ke kaki A0 ini 5 kemudian angka 6 oh iya disini saya menggunakan animasi di angka 0 nya ya menggunakan kedip-kedip ya teman-teman juga bisa ubah sendiri jika mau setiap angka itu bisa kedip-kedip itu bisa bisa kini angka 1 bikin kedip juga bisa untuk kedipnya juga bisa diatur di dalam kode sini nanti ya yang mudah oh iya untuk pemasangan di motor ini kan kalau board arduino kan membutuhkan satu daya hanya 5 volt sedangkan di motor kan 12 volt ya maka teman-teman bisa menambahkan sebuah IC regulator 7805 supaya board arduino ini tidak rusak oke kita coba sekali lagi 0 1 2 3 4 5 6 oke bagus ya jadi ketika netral itu dia nyala berkedip-kedip oke dan kita lihat aja langsung yang udah terpasang di motor ya untuk contoh oke ini yang barusan dibikin ya masih terhubung dengan komputer dan ini yang udah terpasang di motor oke disini saya menggunakan led segmen yang berwarna hijau sedangkan ini yang warna merah oke ini keadaan netral kita hidupkan motornya oke kita tes gigi satu oke 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 selamat menikmati oke cukup simple bukan cara membuatnya jadi teman teman tinggal download dan buka kodenya dan jika teman teman belum tau apa ini bor Arduino cek saja di google ya oke sekian dulu tutorial yang dapat disampaikan kali ini semoga teman teman pada sehat selalu dan juga inteng rezekinya dan buat teman teman yang baru gabung dengan channel ini silahkan share like dan juga jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar nanti saya akan menjawab sebisa saya ya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh